Intro Semuanya Ma'arrokiin Beserta orang-orang yang ruku Bapak Ibu hadirin Jemaah rohimakumullah Sebelum kita membahas tentang masalah hukuk Atau membahas tentang masalah zakat Perlu kami sampaikan bahwasannya Pengajian Yang disampaikan oleh Miftah Kondo pesantin Miftahul Ulum Jaya Baru ini Semata-mata Tidak hanya Diperuntukkan terhadap umat Islam saja Tetapi Juga terhadap umat yang lainnya Yang disitu memang betul-betul menginginkan Perubahan Menset hatinya Terhadap Allah Menset hatinya Yang Hatinya Berpola pikir Hanya diperuntukkan terhadap Urusan dunia Selanjutnya Diubah Diperuntukkan hati Untuk menuju Ketuhan yang maha desa Bapak Ibu Bagaimana pandangan secara hakikat Tentang masalah Zakat Ini tidak sama dengan apa Pandangan zakat secara syariah Yang perlu kami garisbawahi Sehingga Janganlah Anda Bersalahpaham Atau gagal kefahaman Secara syariah Memang mengeluarkan Berbentuk fisik Harta benda Zakat di dalam syariah Terbagi menjadi Beberapa poin Ada zakat fitrah Ada zakat khol Ada zakat mal Dan lain sebagainya Cuman kalau kita melirik Dan melihat Dari sisi hakikat Zakat itu Dikeluarkan Wajib Hukumnya Yaitu Mulai Kita belum mengenal Allah Tiap saat Dan waktu Kita telah merampas Pakaiannya Allah Kita mengha'i Semua apa yang menjadi Sifat wajibnya Allah Seperti contoh Wujud Kita merasa diri kita Wujud Hamba Kita merasa Kita merasa diri kita Yang berperan Hamba Bapak Ibu Ini kalau Saya jelaskan Satu persatu Tentang apa yang harus Dizakatkan Itu Sangatlah luas Tetapi Poinnya adalah Mengeluarkan Apa yang ada Di dalam hati kita Yang tadinya Yang menjadi Sifat wajibnya Allah Kita keluarkan Dari diri Hamba Dan kita Tetapkan Sifat Hakikatnya Hamba Terhadap Hamba Dan Sifat Hakikatnya Allah Terhadap Allah Itu sendiri Kalau Sifat Wajibnya Allah Iku Wujud Berarti Sifat Mohalnya Wujud Adalah Adam Tidak Ada Wujud Itu ada Lawan Katanya Tidak Ada Lah Tidak Ada Itulah Yang menjadi Sifat Wajibnya Kita Sebagai Hamba Kuat Kudrot Iku Menjadi Sifat Wajibnya Allah Lawannya Kudrot Adalah Lemah Dan Lemah Itu Adalah Sifat Wajib Kita Sebagai Hamba Bapak Ibu Untuk Mengeluarkan Sifat Itu Bentuk Hakikatnya Zakat Dalam Bahasa Syariat Asbab Nuzul Diwajibnya Diwajibkannya Zakat Itu Karena Di Dalam Harta Itu Ada Beberapa Harta Yang Bukan Milik Kita Dan Itu Miliknya Delapan Bagian Di Antaranya Fakir Miskin Dan Lain Sebagainya Manakala Itu Tidak Kita Keluarkan Kita Tidak Berikan Terhadap Yang Berhak Maka Ini Akan Jadi Penyakit Di Dalam Harta Itu Makanya Bahasa Syariat Wajib Itu Dikeluarkan Maksud Hakikatnya Adalah Sifat Wajibnya Allah Yang Kita Rampas Itu Wajib Kita Keluarkan Dari Hati Sebagai Hamba Mengapa Itu Terjadi Karena Hawa Nafsu Awalnya Itu Gitu Allah Mengizinkan Hawa Nafsu Untuk Menguji Dirimu Tentang Masalah Kesetiaamu Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memberikan Ujian Yang Seperti Itu Terhadap Seluruh Umat Manusia Semata Mata Untuk Ngetes Apakah Kamu Tetap Setia Terhadap Allah Atau Tidak Hati Maksudnya Ternyata Mayoritas Manusia Banyak Yang Tidak Setia Terhadap Allah Bahkan Setia Terhadap Hawa Nafsunya Ini Semata Mata Karena Kita Kena Pola Pikir Hawa Nafsu Konspirasi Hawa Nafsu Terhadap Diri Kita Lewat Kesenangan Dunia Itu Bapak Ibu Dan Perlu Diketahui Iblis Walaupun Di dalam Al-Quran Disebutkan Inna Hula Kum Adhu Mubin Mungsuhmu Yang Nyata Tetapi Itu Semuanya Hadir Di Hadapan Kita Karena Dapat Ijin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Kita Harus Selalu Mawas Diri Selalu Intropeksi Diri Selalu Melihat Celah-celah Di Dalam Diri Kita Jangan Ujuk-ujuk Atau Jangan Terbiasa Kita Menilai Terhadap Hati Orang Lain Intropeksi Diri Itu Lebih Baik Daripada Mengevaluasi Terhadap Orang Lain Oleh Sebab Itu Kami Mengajarkan Tentang Masalah Etika Akhlak Ilahiyah Terhadap Umat Ini Tidak Semata-mata Untuk Dijadikan Sebagai Gagah-gagahan Pinter-pinteran Hebat-hebatan Tidak Semata-mata Untuk Yang Pertama Menyadari Mawas Diri Terhadap Hati Kita Masing-masing Terkait Kesetiaan Kita Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Tinggi Derajat Hati Seorang Terhadap Allah Maka Semakin Banyak Allah Memberikan Ujian-ujian Itu Secara Otomatis Jangan Dikira Allah Ketika Mengangkat Derajat Hati Seorang Mumin Terhadap Dirinya Itu Tidak Melalui Beberapa Ujian Yang Berat Tidak Semuanya Itu Sudah Menjadi Hukum Bahwasannya Meningkatkan Meningkatnya Satu Ketakwaan Pada Allah Itu Terlebih Dahulu Harus Melewati Ujian Cobaan Cobaan Yang Miturut Allah Itu Tidak Akan Diberikan Lebih Dari Kemampuan Masing-masing Bapak Ibu Kita Kembali Kepada Bab Zakat Jadi Apa Yang Kita Akui Dalam Hati Apapun Ya Itu Harus Kita Lepaskan Sehingga Di Dalam Ajaran Hakikat Menuju Ma'rifat Ada Istilah Tiga Hal Pertama Adalah Taholi Kedua Adalah Tahali Ketiga Adalah Tajali Apa Taholi Itu Taholi Adalah Hati Seseorang Yang Masih Memegang Sifat Wajibnya Allah Masih Mengakui Bahwasannya Makhluk Atau Hamba Ini Yang Berperan Contoh Pada Diri Saya Waktu Bertausiah Seperti Ini Manakala Di Dalam Hati Saya Ada Satu Pengakuan Bahwasannya Munculnya Tausiah Itu Sumbernya Dari Diri Hamba Akhirnya Aku Akui Ini Ini Yang Bertausiah Adalah Saya Makhluk Maka Ini Maksudnya Taholi Aku Aku Mendengar Aku Melihat Aku Berbicara Aku Bergehendak Dan Lain Sebagainya Ini Ini Bentuk Ketakulian Saya Ini Pada Diri Saya Kemudian Juga Di Luar Diri Saya Ketika Ketika Saya Melihat Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Kita Taruh Saja Ada Seekor Burung Yang Burung Itu Masuk Di Dalam Rumahku Dan Mengambil Sesuatu Kemudian Dia Lari Pergerakan Atau Afal Yang Ditimbulkan Dari Burung Manakala Hatiku Melihat Burungnya Berarti Saya Itu Taholi Posisi Atau Zona Hati Yang Seperti Ini Inilah Apa Yang Dimaksud Oleh Allah Di Dalam Surah Al-Baqarah Yukhadi Unallaha Walladzina Amanu Wama Yahda'una Illa Anfushahum Wama Yash'urun Atau Masih Banyak Ayat Yang Lain Yang Intinya Saya Masih Berbuat Zolim Berbuat Keji Terhadap Allah Atau Perbuatan Yang Melampui Melampui Batas Ini Taholi Resiko Manakala Hati Kududuk Di Taholi Maka Saya Akan Susah Gelisah Manakala Allah Memberikan Satu Ujian Cobaan Yang Obdi Yang Gak Enak Itu Pasti Bapak Ibu Dan Manakala Saya Dihadapkan Satu Takdir Yang Sifatnya Itu Pasti Atau Enak Maka Disitu Hatiku Bersenang Senang Terhadapnya Dan Pasti Melalaikan Terhadap Allah Ini Pasti Bapak Ibu Islam Mengajarkan Tidak Seperti Ini Aku Yakin Agama Seluruhnya Itu Mengajarkan Hati Supaya Pindah Dari Taholi Untuk Melepaskan Cuman Saja Kita Sebagai Umat Yang Tidak Pandai Pandai Memperhatikan Atas Firman Firman Tuhan Atas Firman 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 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Semuanya Dikarenakan Hati kita Senantiasa Bergelut Bersenang Senang Dengan Hawa Nafsu Ingat Karakter Dan Topiat Nafsu Adalah Yang Namanya Nafsu Itu Tidak Henti Hentinya Mengajak Dirimu Hatimu Untuk Berbuat Jahat Terhadap Allah Dengan Bentuk Kita Selalu Duduk Di Taholi Terus Tingkatan Yang kedua Adalah Tahali Tahali Adalah Proses Pembersihan Atas Atas Keakuan Dalam Hati Diri Hamba Atau Makhluk Ini Proses Dan Proses Pensucian Hati Ini Wajib Hukumnya Bagi Seluruh Umat Manusia Khususnya Umat Islam Sehingga Ini Tertuang Di Dalam Salah Satu Ayat Ya Ayuhalladina Amanut Takulloha Hakkotu Kodih Walatamutunna Illa Waantum Muslimun Jelas Ini Tidak Terlepas Daripada Takwa Ilmu Amal Dan Istiqamah Tidak Hanya Itakulloha Saja Harus Hakkotukotih Takwamu Yang Sebenar Benarnya Takwa Takwa Yang Sebenar Benarnya Takwa Adalah Tidak Hanya Diucap Secara Lesan Meninggalkan Larangan Dan Menjalankan Perintah Secara Fisik Akan Tetapi Hati Punt Bertindak Seperti Itu Hati Harus Melaksanakan Tindakan Tindakan Untuk Meninggalkan Sifat Wajibnya Allah Yang Kita Akui Sebagai Hamba Inilah Proses Pensucian Prosen Pemfanaan Daripada Hati Kita Yang Disebut Tahali Makanya Di dalam Kalimat Tauhid La Ilaha Iki Ada Istilah Nafi Nafikanlah Isinya La Ilaha Di Dalam Hatimu Atas Semua Apa Yang Menjadikan Hati Berpenyakit Ini Kalau Tidak Anda Lekas Lakukan Maka Allah Mengatakan Fikulubihim Maradun Fazadahumullahu Maraduh Penyakit Di Dalam Hatimu Hijab Di Dalam Hatimu Tidak Kunjung Lekas Hilang Malah Bertambah Penyakitnya Makanya Wajib Hukumnya Ada Pembersihan Kotoran Hati Ada Pembersihan Hijabnya Hati Sebab Alasan Hijab Dan Kotoran Hati Inilah Yang Menjadikan Hatimu Tidak Nyata Terhadap Wujud Allah Perlu Dicatat Alasan Mengapa Allah Tidak Nyata Terhadap Diri Kita Itu Karena Di Dalam Hati Ini Masih Penuh Dengan Penyakit Penyakitnya Sehingga Mengapa Dibutuhkan Bertindak Zuhud Disitu Bapak Ibu Kalau Tahali Ini Sudah Kita Laksanakan Olehnya Kita Melaksanakan Itu Tidak Memandang Waktu Dan Tempat Tidak Memandang Kelakauan Dohir Seluruhnya Tanpa Kejuali Harus Ada Tindakan Tahali Untuk Menuju Tingkat Yang Nomor Tiga Adalah Tajali Kalau Kita Sudah Melaksanakan Zakat Secara Hakikat Yang Berbentuk Tahali Maka Langkah Berikutnya Adalah Tajali Apa Tajali Itu Di Dalam Hatimu Yang Berlaku Hanyalah Menetapkan Keakuannya Allah Hidup Atas Segala Hal Apapun Di Semua Aspek Apapun Ini Biasanya Bapak Ibu Perlakunya Ahli Suhud Perlakunya Orang-orang Yang Sudah Duduk Di Musyahadah Baik Di Fana Atau Di Kamil Bahkan Di Bakok Ini Masti Nah Proses Untuk Menuju Sampai Kemusyahadah Maka Wajib Hukumnya Hati Itu Melaksanakan Proses Tahali Lewat Munajat Lewat Suhud Yang Disitu Membawa Zikir Sebagai Kunci Kemusyahadah Sirul Asror Bapak Ibu Manakala Satu Hambah Satu Jiwa Itu Dikatakan Sudah Berlaku Tajali Di Dalam Dirinya Maka Disitulah Jawaban Surat At-Toha Ayat Yang Ke 14 Innani Anallah La Ilaha Ilaha Anak Yang Berlaku Di Dalam Hatimu Hidup Yang Ada Pada Dirimu Atau Di Luar Dirimu Itu Pasti Berkata Innani Anallah Sat Temani Ingsun Ana Yo Ingsun Iku Allahu Allah La Ilaha Ora Ono Pengerankan Wajib Den Sembah Illa Ana Kejabu Ingsun Ini Makom Makom Makrifat Menyang Allah Terhadap Allah Inilah Letak Kesempurnaan Dalam Satu Keislaman Satu Hamba Makanya Allah Mengatakan Masuklah Kamu Di Dalam Agama Islam Dengan Sempurna Artinya Sempurna Sudah Sampai Tingkatan Makrifat Pada Allah Sekalipun Itu Masih Di Dalam Fana Musyahadatul Fana Dan Ini Akan Meningkat Kemusyahadatul Kamil Atau Fanaul Fana Bahkan Sampai Ke Bakok Yang Namanya Zuhud Itu Harus Kita Lakukan Terus Menerus Tanpa Henti Tanpa Memandang Waktu Tanpa Memandang Perilaku Tanpa Memandang Tempat Harus Ini Dilaksanakan Wa'akimu Sholah Tadi Kemarin Sudah Kami Jelaskan Tentang Sholat Dari Pandangan Hakikat Kemudian Wa'atuzaka Ini Kata Perintah Hakim Kata Perintah Maka Kalau Kita Kita Lihat Takwa Secara Hakikat Meninggalkan Larangan Menjalankan Perintah Larangannya Adalah Jangan Sampai Hatimu Itu Setia Terhadap Nafsu Itu Larangan Perintahnya Perintahnya Hatimu Harus Setia Pada Allah Anibutullaha Wajistanibutawud Bapak Ibu Wa'atuzaka Ini Juga Perintah Keluarkanlah Zakat Artinya Lakukan Hatimu Bentuk Tahali Ya'iku Zuhud Wa'atuzaka Warka'u Dan Ruku Osirotunduk No Atimu Menyang Allah Ma'ar Roki'in Berserta Orang-orang Yang selalu Menundukkan Hatinya Pada Allah Siapa Roki'in Ini Adalah Orang-orang Yang hatinya Sudah Mencapai Tingkatan Ma'rifat Pada Allah Secara Hakikat Bukan Yang dimaksud Roki'in Itu Adalah Rukuk Secara Sari Fisik Bukan Kalau Memang Secara Sari'at Memang Ya Berarti Orang Yang Rukuk Orang Yang Selalu Menjaga Nilai Daripada Daripada Salat Baik Wajib Sunnah Dan Sebagainya Tetapi Roki'in Ini Adalah Orang-orang Yang Hatinya Selalu Tunduk Patuh Sendikodawuh Terhadap Allahnya Dan Mereka Berlaku Ini Tidak Hanya Di Dalam Rukuk Secara Sari Tetapi Juga Terhadap Aktivitas Di Luar Rukuk Secara Sari'i Waktu Kerja Waktu Apapun Istirahat Waktu Apapun Hatinya Selalu Tunduk Yang Dimaksud Tunduk Terhadap Allah Adalah Hati Selalu Sendikodawuh Apa Yang Menjadi Ketetapan Allah Sedikitpun Hati Tidak Akan Protes Terhadap Allah Alias Setuju Setuju Tidak Mudah Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Kalau Diri Ini Belum Ma'rifat Terhadap Allah Pasti Akan Timbul Protes Manakala Ketetapan Allah Itu Berbangsa Perkara Kobdi Atau Yang Tidak Enak Itu Biasanya Gitu Jadi Yang Dikatakan Rogi Orang-orang Yang Hatinya Tunduk Terhadap Allah Itu Adalah Orang Yang Sudah Sampai Tingkatannya Sudah Ma'rifat Terhadap Allah Bisanya Rogi Hatimu Harus Dibiasakan Untuk Tidak Kemalan Tidak Kemalan Itu Bisa Indonesia Tidak Kemalan Tidak Semata-mata Hatimu Melihat Makhluknya Tapi Hatimu Harus Senantiasa Melihat Allah Di Segala Aspek Apapun Bapak Ibu Hadirin Jamaah Rahimah Kumullah Kita Sebagai Manusia Itu Tidak Terlepas Dari Sifat Basariah Allah Meletakkan Nafsu Luruh Yang Senantiasa Ngajak Dirimu Untuk Berlaku Jahat Terhadap Allah Yaitu Nafsiyah Dan Amaroh Yang Maksud Di Dalam Sifat Basariah Sehingga Manusia Wiyah Manakala Manungso Iku Duduk Di Taholi Iku Biasa Tetapi Allah Memberikan Satu Ajaran Hal Yang Seperti Ini Supaya Kita Tidak Menjadi Selalu Budaknya Hawa Hawa Nafsu Supaya Kita Mau Kembali Lekas Kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Biar Kita Tidak Terus Menerus Bergantung Terhadap Hawa Nafsu Bapak Ibu Rohimakum Allah Zakat Yang Yang Pada Malam Hari Ini Kami Sampaikan Iku Sangatlah Penting Sesuai Dengan Tahapan Rukun Islam Yang Ketiga Habis Sahadat Sholat Zakat Pandangan Hakikat Hatimu Harus Melepaskan Atas Keakuannya Makhluk Yang Berperan Dan Apapun Intinya Mana Yang Menjadi Sifat Wajib Allah Itu Harus Kau Lepaskan Dari Keakuan Hamba Mana Yang Menjadi Sifat Wajibnya Hamba Ya Proses Awal Itu Itu Kita Tetapkan Terhadap Hamba Ini Allah Hayat Hidup Berarti Lawan Katani Hidup Iku Adalah Maut Sifat Maut Mati Iku Sindadiku Yang Menjadi Sifat Wajib Kita Sebagai Makhlup Allah Hidup Berarti Yang Mati Adalah Makhluk Allah Wujud Berarti Makhluk Itu Tidak Wujud Jadi Nanti Pemahaman Sifat Wajib Bagi Allah Akan Kami Jelaskan Secara Komplit Di bab Yang Akan Datang Kita Masih Melaksanakan Beberapa Tahapan Rukun Islam Rukun Iman Dan Hal-hal Yang Menjadi Modal Anda Untuk Berlaku Zuhud Terhadap Allah Bapak Ibu Hadirin Jamaah Rahimah Allah Bagi Panjenengan Anda Yang Mungkin Tadi Belum Sempat Mengikuti Mulai Awal Boleh Sampean Ikuti Siaran Ulangnya Sama Saja Cuma Pesan Saya Mana Poin-poin Di dalam Bab Ini Yang Anda Kurang Paham Dari Segi Bahasa Atau Keterangan Bisa Dipertanyakan Silahkan Yang Di FB Itu Di Messenger Atau Kolom Komentar Kalau Di Youtube Boleh Di kolom Komentar Atau Di WA Yang Kedua Sebagai Pemberitahuan Naja Mohon Maaf Nanti Di Dalam Facebook Yang Tidak Aktif Akan Kami Habus Nanti Akan Kami Add Yang Sudah Masuk Ya Mohon Maaf Sekali Lagi Pertemanan Di FB Saya Sudah Mencapai 5 5000 Dan Tidak Bisa Meng Add Yang Baru Baru Maka Nanti Akan Kami Seleksi Satu Persatu Yang Tidak Aktif Itu Akan Kami Hapus Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Di FB Yang Tidak Aktif Akan Kami Hapus Dan Kita Masukkan Yang Pertemanan Baru Mungkin Itu Apa Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Masalah Zakat Ya Sekali Lagi Saya Simpulkan Zakat Secara Hakikat Adalah Mengeluarkan Kotoran Kotoran Hati Ini Mengeluarkan Sifat Wajibnya Allah Yang kita Rampas Kita Lepas Kita Letakkan Terhadap Pada Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Bentuk Laku Tajali Mutlak Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Oke Itulah Apa yang Bisa Kami Sampaikan Sekali Lagi Mohon Maaf Barangkali Kita Hanya Bisa Ketemu Lewat Medsos Secara Langsung Belum Bisa Ketemu Karena Sesuatu Hal Yang Kita Dibatasi Dengan Hukum Tapi Janganlah Menjadikan Berputus Asamu Untuk Selalu Tolabul Ilmi Selalu Tidak Hanya Bertolabul Ilmi Akan Tapi Juga Mengamalkan Ilmu Itu Dengan Bentuk Munajat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kalam Ihdinas Ratul Mestarim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı